Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my youtube channel Di kesempatan hari ini aku lagi mau bikin bawang jagung Nah makanan desa satu ini tapi ini tuh rasanya luar biasa banget Dan kalian itu wajib banget coba resep aku kali ini Dan ini juga cocok banget dimakan pagi-pagi Atau buat lauk juga cocok banget nih Jadi buat kalian yang penasaran apa aja bahan-bahannya Yuk simak langsung aja Disini aku pakai jagung dan jagungnya aku pakai 2 buah Untuk bumbunya disini aku pakai bawang putih Kemudian ada bawang merah masing-masing satu siung aja ya bunda Terus tidak lupa kalau aku bikin dadar jagung itu paling enak tuh pakai kencur Nah kalau misalnya bunda nggak suka pakai kencur is oke itu bisa di skip Tapi cobain deh bumbu dadar jagung pakai kencur Terus tidak lupa juga disini aku tambahkan cabai besar Atau kalau misalnya mau pedis sedikit boleh ditambah cabai rawit Terus tambahkan juga untuk garamnya dan kita akan haluskan seperti ini ya mams Nah disini untuk jagungnya satu setengah jagungnya akan aku iris sisir tipis seperti ini Sampai habis semuanya Terus nanti setengahnya akan aku gunain atau disisir terakhir Jadi nanti teksturnya tuh ada yang tekstur masih utuh jagung gitu Nah kita bisa sisir jagungnya sampai selesai Langkah selanjutnya kalian bisa hancurkan seperti ini Atau kalian bisa ulek-ulek sampai teksturnya ini lebih lembut ya Nah dan ini adalah setengah dari jagung yang tadi sudah saya bicarakan Nah kita bisa iris langsung seperti ini Dan ini nggak usah dihaluskan lagi Karena nanti tujuannya agar teksturnya tuh masih utuh gitu Di sini mams bisa tambahkan satu butir telur ya Di sini saya juga pakai daun jeruk dan tidak lupa akan aku buang untuk yang tengahnya Jadi tulangnya ini dibuang Konon sih katanya ini bikin pahit sih Cuma itu kayaknya mitos deh Terus kita bisa gunting tipis-tipis seperti ini Tambahkan tepung beras Di sini untuk tepung berasnya saya pakai sekitar 3 sendok makan tepung beras Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Dan kita akan aduk rata seperti ini Nah karena aku rasa masih ada kurang asin Jadi aku tambahkan roiko atau kaldu ayam Dan sampai teksturnya seperti ini ya Dan kita siap untuk menggoreng dadar jagungnya Panaskan minyak di teflon Setelah minyaknya panas Kalian bisa masukkan dadar jagungnya ke dalam teflon seperti ini Dan jangan lupa untuk meratakannya Agar bentuknya pun lebih bagus ya Dan kalau misalnya sudah bisa dibalik Kita akan balik Kita tunggu sampai sisi sebelahnya berubah warna juga menjadi golden brown Dan kita siap angkat dan tiriskan Lakukan penggorengan sampai semua adonannya selesai digoreng Nah ini kita sudah bisa angkat ya Karena warnanya udah berubah jadi golden brown Nah gimana mudah bukan cara membuat dadar jagung yang simple ini Tapi rasanya mantap sekali Ini bisa dijadikan lauk Bisa dijadikan camilan Untuk temen ngopi di pagi hari juga cocok banget nih Oh iya aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah stay tune di channel aku Jangan lupa tungguin video-video aku selanjutnya ya Selamat mencoba Semoga berhasil dan happy cooking Hai thank you for watching my video Jangan lupa support channel aku Dengan cara klik subscribe, like, dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku Bye Bye